Hi guys, balik lagi di Liga Game TV dan hari ini gue bareng Dimas bakal ngajak kalian untuk nonton satu pertandingan antara EG melawan e-home di MDL Winter 2015 Iya bener banget, disini gue punya match seru, match ketiga sebenernya Dimana di si Evil Genesis ini udah ketinggalan 2-0 dari e-home, dari China tentunya di Grand Final MDL Winter 2015 Dimana e-home butuh 1 poin lagi untuk menjadi juara, sedangkan dari Evil Genesis at least harus mengamankan 1 poin dulu Untuk mengambil 3 poin tersisa yang ada di best of 5 kali ini Dan buat temen-temen yang kehilangan momennya, mungkin pengen liat highlightnya di game kedua dan game pertama tadi kayak apa Gue punya highlightnya seperti berikut Ya kali ini tower tier ketiga udah dipukulin kali ini sama tim e-home dan e-home coba masuk Dan ada satu lasso kali ini datang dari seorang universe, datang dan sementara ada swarm kali ini Sementara dari old chicken, coba di bless, defending blessing bagus banget dari old chicken Coba di serang kali ini RTZ dan RTZ nya harus mati disana Sayang sekali bye bye coming up from RTZ Morpling masih mau defend tower tier 3 nya kali ini Coba mundur kali ini dari temen-temen e-home Ditangkap beruangnya kali ini, I want your bear Di etra outlet kali ini, satu flame break Tapi tampaknya jutur menjauhkan beruangnya dari base Evil Genesis Dan e-home tampaknya mau mundur Mereka tampaknya masih coba jalan-jalan di hutan dan golet show fight recap disini Satu buyback tadi dilakukan sama Evil Genesis Dan tampaknya berhasil, usaha paksa buyback dari si e-home ya disini Sementara ada e-home Kayaknya masih santai aja disini Kalau dari Evil Genesis disini kayaknya dua orda ya Mereka harus coba something, jangan coba nahan lagi Dan sementara kali ini ada satu cosnet, satu defending glass juga digunakan Dan berhasil mendapatkan satu kali ini dari tim e-home Dan langsung di ambil lagi kali ini Masih coba untuk bertahan kayaknya dari Evil Genesis Dan ada Batrider yang coba dipukulin tadi sama beruangnya Sama Spirit Bear tapi ternyata cuma illusion Sementara di mid RTZ Ternyata dia coba melakukan split push Dan dia lagi coba dikejar sama si TY kali ini Tampaknya gak bisa ngejar juga dan si RTZ nya udah pulang Kaliannya menggunakan replikatnya Dari Evil Genesis disini Terus mencoba untuk mendefense karena memang Ya last hope nya mereka harus Menang di clash berikutnya Supaya menang di game kedua kali ini 21, 15 dan gue liat item progress nya disana Udah ada hacks yang dipegang sama si Sumail ya dengan Apa tuh namanya Puck nya JARANG BAAT gua melihat Puck dipake di competitive scenes Terakhir itu gue liat Awal-awal mungkin di 2011 ya di TI 1 Itu masih kepake banget Tapi belakangan di TI-TI berikutnya udah kayak jarang gitu Mungkin sesekali masih dipake Cuman gak terlalu sering sih Kali ini dari ehome bakal mencoba untuk Masuk ke Hutan dari Evil Genesis ya Atau jungle dari Evil Genesis Dan oh ada 5 man smoke disini dari Evil Genesis Dan ini bakal menjadi clash terakhir seharusnya Sementara dari universe berada paling depan kali ini Smoke nya pecah kalian udah keliatan Flame Lasso belum digunakan kali ini Hanya ada Api yang digunakan kali ini Sementara masuk kali ini Datang City White die Kayaknya ini gak punya Bye bye Sementara kalian ada tombstone Pop south dari seorang Fear Coba masuk kali ini Right click Terus digunakan Sementara BPD stun Kepada seorang kakak disana Right click Sementara RTZ I want you RTZ Lasso dari Evil Genesis He's gonna die And he's gonna die Oh my god Evil Genesis Satu orang lagi disana Semuanya sekarat Tanpa memerlukan City White Satu orang sekarat Satu orang mati dari Evil Genesis Sementara Evil Genesis RTZ still survive Flame Break Kena empat disana Tapi RTZ juga harus mati Sementara tersisa satu orang Dan it's gonna be GG Dan Selesai kali ini Evil Genesis Kalah di game kedua Dan E-home Berhak Di Dapatkan poin keduanya disini Dan kita bakal langsung masuk ke game 3 nantinya Dan gue bakal bikin full match nya So itu dia highlight nya di game kedua Nantara Evil Genesis dan E-home Nah itu dia tadi Highlight di game pertama dan game kedua Ya kalo menurut gue sih Dari game yang gue liat sih Dari Evil Genesis Memang kayak gak nemu perform terbaiknya Di game satu dan kedua Tapi gue gak tau juga Karena di game kedua udah mulai agak ngebales Cuman mungkin memang bad luck aja Dia belum bisa menang di game kedua Dan Kita bakal sedikit ngebahas disini Bel gue pengen kasih tau kalo Sampai hari ini Dari Evil Genesis masih sama Pemainnya itu masih ada si RTZ Ada Fear juga Ada Sumail Kemudian ada Universe Dan yang terakhir ada PPD tentunya Sementara dari E-home Tau gak ada siapa aja? Lupa nih Lupa? Oke Dari E-home itu ada si Kaka Masih ada Old Chicken Eleven Pemain yang menurut gue sekarang Lebih stabil ketimbang LGD Ataupun VG gaming Yang ada di China Apalagi Invictus gamingnya Whatsoever lah Pokoknya sekarang kalo menurut gue E-home itu paling stabil Menurut gue di perform Di MDL Winter 2015 ini So Ya kayaknya disini Kita udah bisa mulai Match antara si E-home Ngelawan Evil Genesis Disini gue udah bisa mulai Mungkin bisa gue langsung mulai aja ya Disini Kita udah masuk di game ketiga Game number 3 Welcome to the Grand Final Tentunya Buat temen-temen yang baru masuk Antara Evil Genesis Ngelawan E-home Disini gue udah masuk Ke picking phase kedua Dimana udah ada 4 hero Masing-masing hero Udah diambil Sama kedua tim Ada Morphling Lion Vyper Earthshaker Eh Earthshaker Maksud gue ada Art Spirit Kemudian ada Veslos Void Lina Bane Dan juga ada Dazzle Disana Sementara yang dibuang Dari Evil Genesis Seperti yang lo liat Tadi di game kedua Evil Genesis Melepas Spirit Bear Atau dari Laundruid E-home Dan kali ini dibuang Laundruid Death Prophet Dibuang Darkseer Dan Brute Mother Ancient Operation Dan juga ada Balanar Atau Night Talker Juga disana Sementara hero terakhir Yang dibuang dari E-home Yaitu hero Yang super power banget Itu Tide Hunter Yang dibuang Sementara dari E-home Masih gue tunggu kali ini Satu hero lagi Yang harus mereka buang Kalau menurut gue Mereka butuh Ngebuang Carry sih Seharusnya Biasanya ini Fast loss Dimainkan sama Universe Disini ya Kalau menurut gue Ya bener Disini butuh carry Dari si E-home Yang dibuang Oh ternyata bener Disini yang dibuang Justru dari Carry Spot Carry Yaitu dari Juggernaut Nah Sementara dari Evil Genesis Disini dia Ya butuh carry Ini bukan Fast loss Void carry Yang biasa Dimainkan sama RTZ Karena ini Biasa dimain sama Universe Terus RTZ Biasa main Carrynya itu apa? Kalau komposisinya Kayak gini Gue gak tau ya Karena ini pertama First of all Ini meta baru Biasanya sih Kalau kayak gini RTZ itu pemain carry Yang colong-colongan Mainnya Dalam artian Dia bukan carry Yang farming Sampai mati Sampai mampus Nah bener kan Disini ngambil Clings Dimana Clings itu Salah satu hero Yang bener-bener Harus cari hero Jalan Terus muter-muter map Dia harus cari colong-colong Culik-culik hero Sementara Enchantress Yang terakhir diambil Sama E-Home Salah satu hero Bisa mid Bisa juga di hutan Bisa di offline juga Karena memang bagus Dia survivability-nya Bagus disini Dari Enchantress ini Nah itu dia 5 hero yang udah diambil Sama E-Home Dan juga Evil Genesis Gue bakal mulai Sebentar lagi Dimana disini Seharusnya kakak itu Jadi Apa ya Disini kakak itu Seharusnya Bermain sebagai Mid Earthshaker Oh enggak Disini Old Chicken Yang bakal main di mid Seharusnya ada Viper Gue lupa Disana ada Viper Nah kakak ini Bakal jadi support Earthshaker Oh Placing ward yang luar biasa Bagus banget So fast banget disana Good luck have fun Side PPD Good luck juga Dari Old Chicken Itu cepet banget Dia langsung memberi Teleportation Dia ke mid Dan dia langsung Placing ward Yang menurut gue Itu sangat offensive banget Dia bisa ngeliat Pergerakan support Dari Evil Genesis Nantinya Kalau misalkan Mau dateng ke mid Jadi udah ketauan duluan Jadi bisa diantisipasi Gitu Bel Kalau misalkan Untuk side Place ward tuh Enaknya itu dimana Nurut lo Sebenernya sih Ini kan pertama juga Ini map baru ya Dimana Banyak sekali positioning Yang jadi berbeda Dari lane yang ada Setelah di update kemarin Jadi kalau menurut gue Banyak sekali Placing ward Kayak yang lo liat Darusan ini Ini sangat-sangat bagus Dia bisa melihat Tiga spot ya disini Dia bisa melihat Satu side disini Satu spot disini Nah disitu Kemudian dia juga bisa Ngeliat lagi Di mana dekat sungainya Kemudian Yang datang dari Hutan milik sendiripun Dia bisa kelihatan disana Itu placing yang bagus banget Itu Udah mulai banyak yang tau Sebenernya Cuman masih tetap dipake Disitu Karena memang bagus Positioningnya At least 2-3 menit Kalau gak ada yang sadar Bisa syukur-syukur 6 menit Dia bisa melihat Vision yang bagus Sebenernya placing yang satu lagi Itu di atas tebing Yang di sebelah kiri Atau di top lane Itu Masih Common sense Itu masih Sering banget digunakan Sebenernya kali ini Oh my god Satu orang Dari all chicken coba masuk Kali ini belum mengambil Satu skill pun Dari seorang viper Masih Coba dipaksa mundur Kali ini dari evil genesis Belum mau dipaksa Berantem Kayaknya di Menit-menit awal Di round ketiga kali ini Di Best of 5 Dimana udah 2-0 Gue kembali ingatin disini Bel Dari e-home Hanya butuh satu Match lagi Untuk menang Sementara dari evil genesis Harus Getol Iya harus Getol banget Harus Percaya kalau miracle itu ada Karena agak sulit Menurut gue Karena performnya e-home itu Luar biasa banget Sebenernya disini ya E-home itu udah ngalahin Evil genesis Di fase Pertama Knockout face-nya gitu Tapi karena ini double bracket Jadi bisa di Masih ada satu nyawa lagi Di loser bracket-nya Sementara kalau ini Oh my god Satu orang Harus sekarat Satu hit lagi Dua hit lagi One more hit Dan tampak HPB Dia harus bisa diambil kali ini Alt 11 Berhasil mendapatkan First blood Disana Sementara dari seorang RTZ Dipaksa mundur kali ini Oleh seorang alt 11 Mundur dan berhasil Mengambil Boss walk-nya terlebih dahulu Dipaksa untuk Mengambil skill yang kurang perlu Kalau menurut gue Untuk awal-awal So ya Which is kalau menurut gue Disini sangat-sangat rugi Sementara di top lane Fast loss void kali ini Dengan Wow Void hammer-nya Dipukulin satu orang City wide Harus Aduh pukul bersama dengan Fast loss ini Kurang bagus Nah sepertinya gue bilang disini Kehilangan banyak 300 HD Tersisa satu stun Datang dari seorang Lenorm Coba meng-cover Satu kali Right click kali ini Right click lagi Kena best disana One more and it's got it Kew Sementara fast loss void Mengejar seorang Lenorm kali ini No more stun Masih delay Tersisa dua seconds lagi Dan berhasil Satu untuk satu kali ini Dari si Evil Genesis Dan juga E-Home Menurut lo nih Gimana Di match yang ini Itu antara EG sama E-Home itu Kuatan yang mana? Kalau dari match yang ini ya Masih belum keliatan Sebenernya sih Sudah mulai keliatan gitu Kalau misalkan lo berbicara Dari early game Ataupun Dari hero-hero yang mereka pick Iya dari hero-hero yang mereka pick Sebenernya Dari Viper Terus Dari juga Morpling Terus Apa sih namanya Art Spirit Dari si E-Home ini Sangat-sangat bagus Pemilihannya untuk early game Tapi Kalau misalkan lo berkata Dari late game Gue lebih percaya Sama Clings Dan juga fast loss void Dari I've killed Genesis Cuman gak tau nih Ini bisa dibawa ke late game Atau bakal selesai di Apa namanya Early game Gue juga belum tau Disini Dari E-Home Bakal dibawa kemana Game nya So ya kita tunggu aja sih Well di mid Kayaknya Sumail Bener-bener butuh Bala bantuan Dari seorang fear Disana Karena memang Satu lawan satu Dengan seorang Viper Apalagi lo cuman Bermodalkan Lina disana Itu sangat sulit Sementara kali ini Masuk dengan stone Yang ditendang Tadi selama seorang kakak Ada stun dari line Dan berhasil diambil Satu Lina Got the first kill Sementara fear kali ini Coba menyelamatkan diri Vogue kali ini Coba mengambil Menggunakan brain snap Tapi tampaknya Gagal juga Untuk membunuh Seorang old chicken Sayang banget disini Satu empat kali ini Kembali Luar biasa banget Superioritas yang ditunjukkan Sama E-Home Wow Keren banget disini Dari E-Home Mereka bener-bener Nunjukin siapa Yang bakal jadi juara Disini Dan netward langsung Swing ke 400 Di menit ke 3 Kalo itu cukup besar Kalo menurut gue Untuk 3 menit awal Well ya Gimana ya disini Gue melihat dari E-Home sih Sebenernya dia Bener-bener Menguasai meta kali ini Kalo gue liat ya Dia bener-bener Nguasain Gimana cara mereka Menentukan hero Yang mereka patut pilih Untuk 5 lawan 5 Ataupun Strong di face lane Itu sangat bagus Siapa yang dipilih Sama E-Home kali ini Bentar kali ini Ada poison touch Coba diambil Brain snap kah Digunakan sama fear Ada untouch Bawakannya sakit banget disana Satu right click lagi Tapi tampaknya RTZ Bisa dihentikan Sementara ada shallow grave Kalo ini Seorang kakak Dipaksa mundur kali ini Searing Arrow Coba di right click Kalo ini Eleven Coba mundur Dan ternyata Eleven berhasil mendapatkan Satu kill Dari seorang Dazzle PPD Satu hit lagi Ah sayang sekali Sementara dikejar lagi Orang seorang kakak Right click Masih terus dikejar Satu hit lagi Belum masih selamat Tapi masih ada Bos skeleton walk Masih terus dikejar Kayaknya dari seorang kakak Right click Dapet tampaknya Akhirnya RTZ Berhasil mendapatkan Satu kill Dan Eleven harus Sekarat Dan dia dipaksa pulang Seharusnya Tapi disini dia gak pulang Dia justru memilih Untuk mengambil Satu Krip Di hutan Menggunakan Skill tiga nya Tadi Wah sayang banget disini Evil Genesis Kalo gue liat sih Disini Dia dari segi network Coba mulai dikejar Sama dia dari 500 Sekarang tinggal 250 Coba kekejar setengahnya Sementara dari network Ini Unpredictable banget Kalo menurut gue Justru yang paling Atasnya Itu Paling utamanya Yang pegang network bagus Dari Eleven Eleven ini offlane gitu Gue Masih berpikir Notabene offlane adalah hero Atau player yang dikorbankan Di lane gitu Tapi disini justru dia Networknya paling tinggi Gue gak tau kenapa Dan ini Gue gak ngerti Diliat networknya itu Dari kiri atas itu Iya yang di kiri atas Di kiri atas itu Network Yang paling atas itu 2004 Di begang sama si Eleven Menggunakan Enchantress Dan ini si T.Y Gue gak tau Dia itu mau main apa Disini Dia punya Band of Eleventsky Kemudian dia Punya Morbid Max Gue gak tau Ini morpeling tipe apa Apakah dia mau jadi Morpeling tipe support Tapi tampaknya gak juga Sementara fear kalian Oh ada 1 ultimate skill Ada chronosphere disana Berhasil mendapatkan 1 Lanham berhasil diambil Sementara si T.Y Kali ini right click Berhasil melakukan Jumping menggunakan skill 1 Kali ini Sementara Oh Here we go Gue mau nanya nih Itu mereka pada ngilang-ngilang gitu Itu pake smoke namanya Sementara kali ini sumel Coba ditangkap menggunakan Earthbind Dari 1 kiri hutan yang diambil Sama Enchantress Dan berhasil di kill lagi Sementara di top lane Coba right click lagi Well ini bakal menjadi game yang seru Dan Eleven God dominating strike Gila ini offline Yang dapet dominating men Ini Wah Gue gak tau Offline biasanya dikorbanin Tapi ini dapet dominating strike Terus tajir juga Network paling tinggi Ini gue gak tau bakal jadi apa nih Dari Enchantress nya Sementara dari RTZ Seperti yang gue bilang RTZ ini bukan hero yang farming Sementara kali ini RTZ udah ikut mulai Clash Right click terakhir Dan berhasil melatakan mid lane Viper disana 4-6 kali ini frak kill Masih ada 2 hero lagi Di sebelah kanan hutan mid Tapi tampaknya gak dikejar sih Disini sama team Evil Genesis Coba dibiarin aja Kayaknya Bel Mereka mau cari main aman gitu Ya bisa dibilang main aman sih Tapi kalo sebenernya Lo ngeliat tadi Disini si siapa namanya RTZ atau Clings nya Itu udah mulai jalan-jalan So Justru ini bahaya untuk E-Home Karena E-Home gak mungkin Awal-awal langsung beli gem Of True Sight gitu Mereka mungkin bermodalkan dust Itu masih make sense gitu Cuman Kayak terlalu buang-buang uang Jadi disini kalo menurut gue Sangat bagus ketika Clings udah mulai jalan-jalan Seperti yang lo liat disini Di top lane RTZ udah mulai Coba gangguin City Y di top lane Udah mulai keganggu banget Tapi meanwhile Di bottom lane Dari Eleven Coba ngepush sesuka hati Saya enak jidat dia di bottom lane Disini dia coba ngepush Tower Tierra pertamanya So Ya at least disini udah mulai Di rontokin Tower Tierra pertamanya Udah mulai digangguin Yep Disini ada satu classic ward Yang bagus banget disana Dari tim Evil Geniuses Oh iya Dari Evil Geniuses Sebenarnya ada dua smoke Coba datang Dan bakal mengejar Seorang Enchantress Seharusnya disini Ini bahaya sih Itu gue mau nanya tuh Itu ngepush Itu kenapa tuh Iya itu ngepush Namanya Oh gitu Jadi kayak Lo ada di dalam situ Itu kayak Lo sama aja ngumpet di balik pohon Gatau Tapi disini ada satu Nightmare Datang dari seorang Fear Ternyata di top lane Klingsnya bisa dibunuh Sebentar Oh It's a bad decision To use your ultimate skill Dari seorang universe Kalian untouchable Pop shot Teleportation Right click Stab datang dari sumail Kalian deh Berasa diambil Menggunakan dragon slave Raid yang kurang bagus Raid yang kurang bagus Kalo menurut gue Disini Klings harus ditukar Dekan offline Mungkin emang offline Disini menggunakan Dominating streak Cuman Tetep aja Klings tuh Jangan sampe mati Kalo menurut gue Justru Klings Harus tetep survive Sementara di mid lane Kalian ini satu orang Sumail Still survive kali Right click Menggunakan poison attack Dari seorang viper Right click Teleportation lagi Satu orang Poison touch Digunakan oleh seorang Basil Right click Light strike Ray Dan tampaknya harus mundur Kali ini satu orang Bisa mati Dari seorang art spirit Belum Satu lagi hit Dari seorang viper Right click Pelabortation Gak ada lagi Laguna blade Finish the viper Tiga orang harus mati Dari e-home Terlalu guru-guru Gua rasa disini Dari e-home Dia mahu nge-dive towernya Dipaksa terus Sampai dapet sumail Tapi sumailnya gak mati Justru mereka harus kehilangan Tiga hero Sayang banget disini Dan terlihat nih Di monitor Apa-apa Tower apa itu Nah itu tower tier pertamanya Di top lane sih Lagi Udah mulai sekarang Towernya Dan diambil Bisa diambil Sayang banget Gak sempet di deny Sama si RTZ City Y justru dapet Last hitnya Sayang banget sih Kalau menurut gue Karena ya posisinya Dia disebelah Kenapa gak Dia coba ambil dulu Towernya di deny Tapi dia justru Memilih untuk deal damage Ke si Morpling ya tadi Atau dari City Y Sebenernya dari E-home di mid lane Udah ada tiga hero lagi Disini bakal melakukan Ganking kah Lynam udah kelihatan Karena dia menggunakan Mana drainnya kali ini Satu light striker Eh bukan Maksudnya ada Dragonslave disana Coba digunakan Sama Sumail Bocah ajaib ini Dan RTZ Coba jalan-jalan disini Seperti gue bilang Dia selalu jalan-jalan Dia akan selalu menggunakan Timingnya untuk jalan Farming di hutan Sambil lewat Cari kill Cari kill kalau memang bisa Kalau dia stay terus di line Gue rasa dia gak bakal Gak bakal dapet Crip gitu Maksudnya dia gak bakal dapet Network yang bagus Lebih baik kayak gini Dia jalan Dapet kill Ya something like that gitu Dan Viper disini Sudah mengarah ke mekans Seperti biasa Ini common sense banget Viper itu memang Masih harus mekans Karena Pertama dia dapet Gampang dapet duitnya Kemudian Dia juga Apa ya Mana poolnya itu cukup besar Kalau menurut gue Sementara ada dust pop salt Tapi gak ada apa-apa Disana mungkin dia takut Ada clink Ya disana Makanya dia buka Dustnya Karena clinknya Ternyata ada di top lane Di top lane justru ada Satu Clash Satu lawan satu Atau ada fast loss point Di brain snap kali ini Coba diambil Menggunakan ultimate skill Fingrip digunakan Sama seorang Fear tadi Sementara kali ini Dari si TY Bisa diambil Gue sampe Kenapa lu gak langsung Ketika tadi udah selesai Fingripnya Gak langsung Smurfing aja Langsung lari Menggunakan skill satu Dari si TY Tapi ternyata Dia justru memainkan timing Tapi dia yang salah sendiri Disana Lo sampe Sampe ngeliat itu Sampe gak bisa berkata-kata Iya Bisa gimana gitu Kalau misalkan Gue biasa ngeliat si TY Bermain dengan morphine Ini cepet banget refleksnya Sementara tadi Gak Gimana kayak Lo error 707 Gitu Kayak Blue screen gitu Layar lo Diem beberapa sekitar Dan lo malah sempet Di chronosphere Sayang banget gitu Posisinya dia carry hero Dia harus Sedikit mati Gak boleh terlalu sering mati Sementara di mid Lanom coba memainkan Laju creepnya Disini Tapi kita pake Sumail Eh Sumail Sumail You need to go back Buddy 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 Jangan di terusin Ada 2 2 3 3 teleportation 1 light strike Tapi belum selesai Bro itu masih terlalu lama Bro ngitung dulu Sementara di top lane Vyper Coba right click kali ini Satu Time walk Coba masuk kali ini Di delay skillnya Di perpanjang Menggunakan skill 3 Dari seorang Fast Lost Void Satu right click terakhir Didapetin sama Fast Lost Void Universe Got the first Healing spree kali ini Sementara ada Usaha Roshan disini Dari Alagan Dan juga dari City Y Nah ini ternyata Gue udah mulai keliatan Gameplay apa yang ditunjukkan Sama si City Y Kenapa dia membeli Morbid Max Atau Lifesteal Dulu di awal-awal Dia pengen ke Roshan Dia pengen coba Fast Roshan Dimana disini Dia memanfaatkan Skill untouchable Dari si Siapa tuh namanya Enchantress Dimana Lo liat sendiri Roshan nya disini Ketika pukul Lambat sekali Jadi disini Sangat memudahkan Dari si City Y Dia bisa pukul-pukul Roshan nya dengan cepat Dia memainkan Skill 3 nya Yaitu Disini Morb Agility Grain nya Dia menambahkan Damage nya Jadi Damage nya itu besar Tapi HP nya itu harus kecil Kalau lo liat disini HP nya cuma 400 Padahal dia level Berapa tuh tadi Disini dia level 8 Tapi HP cuma 800 Itu efek dari Dia menambahkan Damage ke diri dia Tapi mengurangi HP Buat diri dia sendiri juga Gitu Sebentar dari RTZ disini Masih terus jalan-jalan Jalan-jalan ya Doi ya Bener banget Dia suka banget Traveling kayaknya disini Sementara dari si Old Chicken disini Dia masih coba Stay di top lane Masih coba fogging Dari tadi Belum ngapa-ngapain lagi Old Eleven disini Dia masih jaga damage Sementara di top lane Meanwhile Tower tier pertamanya Harus ya Lalu udah bisa selesai Yap Bener banget Dia ambil sama Klings Atau dari RTZ disana Hmm Disini Gimana ya gue liatnya Oke network disini Kita liat ya Networknya sendiri disini Mulai naik turun Dia udah kayak inggung seorang gitu Mulai naik turun Oh sementara di top lane Ada satu usaha genking Tapi tampaknya Chronosphere Save himself Kali ini dari Fast Lost Void Menter ada Klings disini Oh Klings RTZ That's not a good idea That's not a good idea You need to go back Go back Pulang 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 itu tiga RTZ Jangan 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 Oke pulang Pulang Tidepan kali ini Lightflik Teleportation dari Phil Tapi tampaknya bisa di stun Sama seorang Lenom Satu stun lagi Sumel Bisa diambil juga kali ini Dua hero harus bisa diambil Sama E-Home 10-9 kali ini dari Fraquille Agak serikit sulit gue liat disini Dan mulai turun lagi Apa namanya Dari Evil Genesis Kemudian networknya Dan show fight recap disini Ada banyak sekali gold yang masuk Ke kantongnya E-Home Secara keseluruhan Dan minus cukup banyak Dari Evil Genesis Dan sekarang ini Poinnya udah berapa 10-9 Iya 10-9 Sebenernya sih gak ngaruh apa-apa Dari Kill Mungkin dari networknya Yang bakal pengaruh nanti Tapi disini networknya pun Udah mulai dikejar Ini dua offlinernya Cukup bagus sih disini Dari kedua tim Evil Genesis maupun dari E-Home Dari E-Home sendiri disini Yang paling tinggi itu Dari Enchantress Sementara Evil Genesis Offlinernya juga hampir Menyentuh 6.000 Network hampir sama Dengan Enchantress Saring berkejar-kejaran lah mereka ya Iya bener banget Saring kejar-kejaran disini Dari kedua offlinernya So ya ini battle of offline Kalau menurut gue Bisa dibilang sih kayak gitu Sementara dari Universe disini Coba untuk Farming farming Ternyata Universe disini Udah punya flatmere Flatmere offering Dia udah punya 1800 gold Good decision-nya adalah Dia membuat Apa ya Durability Bukan Apa sih ya namanya Conditional item Dia buat conditional item Dimana dia harus Mempentingkan teman-temannya Terlebih dahulu Untuk Mungkin dia bisa memanfaatkan Oh satu stun Menggunakan impel Kali ini Right click Ultimate skill Feature of death And bye-bye Dari Universe Networknya harus terhenti Kali ini Sementara Oh Masih ada satu disana Sumail Tadi hampir melihat Seorang Citywide Tapi tampaknya Sumail milih buat mundur Dan dia mencari aman aja disini Dan Citywide udah mulai merangsak Naik networknya Dan Sumail disini Ini Perform Sumail paling Unstable Kalau menurut gue Dia itu Apa namanya Networknya lo lihat sendiri Disana Lina di posisi keempat Cuma 5200 Bukan network yang bagus Untuk seorang midlaner Apa namanya Midlaner sekelas sumail Kalau misalkan lo lihat Ini juga Bahkan Hanya ada 2 Orang Yang Ada di top Networknya Dari Evil Genesis Keseluruhan 10 player Disana ya Dan disi Bottom lane Evil Genesis Coba buat ngepush Disini ada 3 hero disana Bottom tower Is under attack Dari Ehome Lenem Ada kakak juga Ada si old chicken juga Sementara dari Citywide Keep splitting away Dan Ya Disini dari Si Citywide Oh ketangkep kah Belum Masih coba terus di right click Di heal Kali ini menggunakan wave Dari seorang Dazzle DPD Tapi tampaknya udah Gitu-gituin aja Sementara dari RPG Youngboy Youngboy Dia masih coba buat Ya split-split Dia coba dapetin lanenya Di top lane dari tadi Dia coba jalan-jalan terus Di mid Citywide Waduh right click Kali ini sama seorang Fightless Void Universe Universenya pede disini Dia gak mau ambil pusing Lo pukulin gue ya Gue bisa timelave nanti Gue bisa timelave nanti Gue bisa timelave Gue bisa jalan ke kabur Mulai ya Mulai sekarang Dan Dan apanya Ya Tower tier keduanya Udah pasti bisa diambil Disini fortify Cuma ngelur-ngelur Waktu aja Bolding ke depan Kali ini Satu stun Bisa diambil Satu Yule Kalian digunakan Sama seorang Sumail Got it the first Stun kali ini Satu right click lagi Di heal Bisa shallow Grave tapi Tampaknya stunnya Miss disana Satu Fin grip digunakan kali ini Right click Coba dipukul kali ini Coba light strike ray juga Laguna blade nya Belum digunakan Dari seorang Lina Sumail where is your Laguna blade Viper die kali ini Satu lawan dua Kalian dua Udah harus mati Satu untuk E-home Dua tampaknya untuk E-home Sementara satu kill lagi Bisa diambil oleh seorang Lion Sementara right click Dari seorang Enchantress Bisa dihindari Menggunakan timelave Satu stun Right click Ada skill dua tadi Shotgun Dan berhasil diambil Aegis nya Pecah Dan oh Satu hit yang sakit banget Tinggal setengah darah tadi Dan Veseless void nya harus mundur Disini Sayang banget sebenernya Ada tiga yang mati dari E-home Cuman ada yang Terhitung cuma dua Karena satu masih punya Aegis Dari seorang Morpeling Tadi So ya Masih Gak terlalu umbul buat Ini juga sih Buat E-game Tapi gongnya memang Untuk Evil Genesis masuk Tapi experience Gak terlalu beda jauh So ya nothing Tulus sih Sebenarnya untuk E-home Di sini gue liat juga udah mulai Udah mulai pintu barak-barak Bisa dibilang Baru udah masih di depan pintu-pintu barak sih Iya Cuman masih belum kesentuh sih Karena Kalo gue liat sih Disini siapa yang mau pukul gitu Dari Morpeling belum memiliki ASPD Atau attack speed yang cukup bagus gitu Mereka sangat Sangat butuh waktu ketika Memaksakan Tadi misalkan dia naik ke high ground Di base nya Buat mendapatkan tower tier ketiga Ataupun langsung ke barak Itu sangat jauh Sementara disini dari Enchantress udah punya Dragon Lens Ini Aduh Gue gak tau gimana rasanya sakit Kena cetuk satu kali dengan ultimate skillnya si Enchantress Yaitu dari impetusnya Ditambahin range sama yang dia punya disini Dia ada 130 attack range Wah itu karena dia kalkulasinya sangat sakit banget ketika range-nya banyak Itu RTZ ya Iya RTZ Dia kayaknya gue liat selalu ngilang-ngilang Terus dia jalan-jalan gitu Ya karena memang itu satu-satunya yang bisa dilakukan Seperti yang sekarang lo liat disini langsung di Nightmare Gue potong dulu disini Satu Dipaksa makan Kali ini right click lagi Keep STR grow disana Belum mati-mati Dan akhirnya bisa mati juga disana Butuh Satu ultimate skill Dan Tiga orang disana Coba memukulin Si Si T.Y Tadi atau dari Morpling Sementara di mid lane Dengan double damage Vipers Finally Got the Mechans Udah punya Mechans disini Di belasan menit Masih wajar lah ya Sementara dari Ini yang gak wajar Ini Inhuman banget Dari Enchantress Dia udah Dia udah hampir selesai agan Dia udah punya Dragon Lens Dengan kondisi dia offline Under 20 menit Oke Terus? Iya Offline gitu Dapet uangnya dari mana gitu Kalo lo mengerti tentang Keseluruhan Dota Lo bakal bilang ini Impossible banget gitu Gimana caranya Oke mungkin dia bisa Makan-makan krip di hutan Dia bisa main di hutan Dengan krip yang dia Kuasain gitu Cuman Kayak ini terlalu cepat gitu Kalau menurut gue Ini bagus banget Mungkin memang tadi di awal Dia dapet Dominant Strike gitu sih Kalau menurut gue yang bikinnya ini Sementara Meanwhile di top lane Ada 3 hero yang coba pukul-pukul Tower TR keduanya Di fortify Cuma ngulur-ngulur waktu aja Ada 1 defense kah disini Dari tim E-home Kayaknya gak ada Tapi mereka justru Balas Tower TR keduanya Di mid Dari Evil Genesis Coba dirontokin Sama E-home kali ini 3 flyer udah ada disana 3 pemain dari E-home kali ini 1 teleportation Masuk 1 chronosphere Hanya untuk 1 orang Ditarik kali ini Justru Subel yang diambil Kalian ini bisa di stun Distun lagi Disilent Justru Subel harus mati Menggunakan Finger of Death Sementara right klik kali ini Dari seorang universe Dari belakang Arti sih Coba mengambil seorang lion Tapi masih ada stun Kena 2 orang disana Bowler yang bagus banget Sementara Shallow Grave Dari seorang Dazzle TPD Coba right klik Bisa di stun lagi Disilent lagi Sama seorang spirit Earth spirit kali ini Right klik Dan 4 hero harus mati 1 more Where is the 1 more Hanya ada 3 ternyata yang mati Dari Evil Genesis Class yang berantakan banget Gue gak tau kenapa Dari Evil Genesis What a team play By E-home Disini Wah ini gue rasa The Great Battle Fury Bakal stay home Di China Dia gak akan dibawa pulang Sama Evil Genesis Ke Amerika Sementara kalian di dive fear Bisa di shotgun stun Sementara ini Sakit banget Sementara Oh Eleven Stop 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 Keep right click Buat musuh-musuhnya Itu sakit banget Gila Dia dengan impetusnya Itu sakit banget Sementara disini Udah ada dua Yang udah Sementara di spawn Dari Evil Genesis Bakal di defense Seharusnya Barat Dan Ya kayaknya disini Baratnya dibiarin aja Dibiarin selesai Nunggu Rosan Seharusnya disini Dari E-home Karena Rosannya sebentar lagi Random time nya Udah mau keliatan disana Dia bakal cari ke Rosan Terus bakal push lagi Seharusnya Seharusnya Cuman gak tau juga Mungkin dari E-home Bisa main aman Kalau memang dia mau mengamankan Tapi agak sulit juga Kalau misalnya dia mau diamanin Evil Genesis Bakal punya time Untuk farming gitu Dan itu sangat bahaya Ketika lo punya musuh Faceless Void Lina Dan juga ada Clings Mungkin disini dari E-home Harus lebih cepet sih Untuk menyelesaikan pertandingan ini Jangan sampai Kedrag game terlalu jauh Sangat bahaya Sebenernya dari Lenem kali ini Wah di top lane RTZ Jangan Jangan Kasian Lenem ya Kasian Kasian Jangan dikejan Jangan dikejan Udah RTZ Aduh Oh dia makan dulu Dia deadpatch dulu Menggunakan ultimate skillnya Satu right click Satu dua Oh my god Tiga setengah darah kali ini Bisa di Nightmare Tampaknya sama Fear Di Grain Snape Satu right click terakhir Dan bye bye Dari seorang Lenem Itu pukulan dari CRPZ Kayaknya yang pot banget ya Ya dia menggunakan skill 2 nya Itu si ring arrow nya Ya karena itu Bener-bener pure physical damage So Ya mau Lo pake magic armor ya Gak ngaruh Karena itu physical damage Jadi itu pure masuk Di berapapun damage Lo ya segitu yang masuk Dan tadi Lion itu Memang salah satu Intelligent Hero Yang punya Best HP Yang sangat-sangat rendah So Ya wajar Tadi tinggal dua hit Tinggal langsung setengah gitu Ya di mid lane kayaknya Tower tier pertamanya Udah bisa diambil Seharusnya sama Team Evil Genius nya Sekarang gak akan di-defense juga Disini masih sibuk Sama Rosan Dan berhasil diambil lagi Diambil Sama Warpling Ternyata disini pick up Di Aegis of Immortal Dan tower tier pertamanya Bisa diambil PPD disini Bahaya banget Ada Satu ward yang dipasang Sama dia Kelihatan tiga hero disana Dan dari Fast Lost Void Disini Wait a minute Solar Crest For what? Kenapa Solar Crest Dari si Fast Lost Void nya Disini belum ada Lincoln loh Dari Morpling nya Kenapa dia Solar Crest Gak gue gak tau Kenapa dia Solar Crest Gue gak tau sih disini Sementara Lina disini udah punya Lens juga Tapi Lens yang satunya lagi Disini Aether Lens Dimana dia bisa menambah panjang Spell Range nya Dimana lo bisa Misalnya jaraknya itu cuma 100 Jadi 120 Atau berapa gitu Gue lupa kalkulasinya Sementara di bottom line Minual Artizi Coba mengejar atau scouting Dari si City Y Morpling disini Keep Playing with The third skill Dengan skill tiganya Dia masih Grow agility Grow strength nya juga Di top line Ada usaha Pus tower tier kedua Di top line juga Disini ternyata ada Satu Coba potong creep Dari Dazzle Dan juga si Universe Di bottom lane Ada satu fortify Kali ini Tower tier keduanya Di top lane Harusnya bisa di azurin Satu teleportation Dari lane 6 Kali ini Berhasil Dia coba ke bottom lane Ah Gak dapet apa-apa Lane 6 terlalu lambat Kayaknya disini Lane 6 belum punya Blink dagger sih Wajar Kalau menurut gue Sementara 1 ultimate skill Dari seorang Dazzle Membuka map Tadi tampaknya Kaka Boulding ke depan Melarikan diri Tampaknya Sementara Fjord disini Dengan Boomer Yang dia punya Satu teleportation Berhasil Survive Dari seorang Viper Tadi Ya ini Main game sih Ini maksudnya Gimana ya Ini selalu Dari si Evil Genesis nya pun Selalu nge-split Dengan si Clings Kemudian ada si Vestful Void Dan dari e-home nya pun Kayak gak peduli Kayak Biarin aja lo Udah gitu Gue main Main push aja gitu Jadi bener-bener main game dari keduanya Mereka tetap dengan gameplay mereka masing-masing Mereka gak peduli Tower gue lagi dipukulin Yaudah gue nge-push balik tower lo Gue gak mau defense Istilah kata dari e-home ke e-home E-home ke e-g Mereka kayak lu pernah bilang ke gue kan Waktu itu kan Apa nih istilah kata yang Red Red split gitu ya Jadi dari Misalkan EG ke Barak Lawan Dari Lawan juga ke Barak EG Ya ini Tapi pukul lagi cepet aja Tower race aja gitu Siapa yang lebih cepet dapat Siapa yang lebih cepet sampai ke base gitu nantinya Tapi disini kalau menurut gue Dengan Morpeling yang udah mulai keliatan Speed attack nya Ini bakal lebih cepet Untuk si e-home Seharusnya E-home lebih cepet gitu Harusnya ya Sementara disini Di mid lane Udah ada 5 hero Dari e-home Kayaknya mau diselesaikan nih Di menit ke 24 E-home udah sangat strong banget Sementara fastless Ini kenapa nih Blink dagger Oke Blink dagger masih make sense gitu Karena time walk nya sekarang Udah jaraknya dikecilin Jadi dia butuh Something yang bisa lebih Jauh jaraknya Tapi disini gue potong dulu Analisis gue RTZ Coba di shallow grave kali Sementara chronosphere Terkena 3 disana Tapi no follow up dari temen-temennya RTZ Gak bisa ngapa-ngapain Udah shallow grave Tapi ternyata disini harus mati Dari seorang universe Masih harus di-defense Right click Impetus yang sakit banget Masih bisa Menggunakan Yule Scepter kali ini Right click Viper Vipernya 1 hit lagi Tapi masih dibiarin Buang sama RTZ Right click Impetus yang sakit banget disana Shallow grave Masih bisa menyelamatkan Seorang RTZ kali ini Mundur terpaksa Belum bisa di-defense lagi Barak udah tinggal dipukulin-pukulin aja 1 brain snap Dan old 11 harus mengundur kali ini 1 set barak Tampaknya bisa diambil Seharusnya disini Tapi masih belum juga Masih ada life strike ray Dari seorang CTY Sekarat disana Bisa diambil ke wave Digunakan kali ini Maju ke depan Masuk dan tampak Kayak harus mati disana Dari seorang CTY Satu untuk satu Tapi masih punya Aegis disana Satu rock Berhasil dilempar tadi Dan satu stun yang bagus banget Shallow grave Kembali PPD Save his teammate kali ini Masih bisa di-nightmare lagi Shotgun dari seorang CTY kali ini Right click dari seorang RTZ Jangan dikasih pulang Dan berhasil diambil Vipernya kali ini Dominating streak dari seorang RTZ Masih ada satu disana Morphling Morphlingnya masih bisa di-yuk Morphlingnya di-yuk Di stun kali ini Right click masih bisa pindah Sari saya dengan Morph Masih Morph Berhasil dari Morphlingnya selamat What a fast hand by CTY Wow Itu wow banget Dimas Itu Gua gak tau Memang tadi Laguna Blade udah gak ada Dari si Alina nya Sumel Jadi Memang deal damage-nya Cuma bermodalkan Right click dari semua hero yang ada Dan itu gak cukup Dan timing stunnya pun Tadi udah selesai semua Jadi mau gak mau diikhlasin pulang gitu Gak bisa dibunuh Sayang banget sih Memang dia gak bisa bunuh si Morphlingnya Jadi ya Biarin aja lah ya Sementara disini masuk ke 25 menit Gua mau pencet F6 disini Networknya udah dipegang sama Masih e-home sih Cuma naik turun Masih kayak ingus sih Dari tadi disini Kenapa lu cuma prediksi dengan ingus Iya karena yang naik turun cuma ingus Beda kalau kita main Naik turun tangan bisa dong Capek bos Kalau ingus kan gak capek gitu Terus disini gua mau pencet Y lagi Disini networknya dipegang sama Oke ini bad news Morphling udah naik di posisi kedua Networknya Posisi pertamanya masih si Eleven disana Dengan Enchantress nya dengan 11 ribu network Lina dari Sumail disini Midlanernya justru ada di posisi ke Satu, dua, tiga, empat, lima Lima Itu sangat buruk Sementara disini smoke Five men smoke disana Dilakukan sama e-home Sepertinya Power Ranger udah mulai mau nyerang deh Iya Kenapa Power Ranger gitu Karena lima ya Oke fine Sementara dari Morphling disini Dia masih Oh oke Ternyata Morphlingnya disini Justru bikin ini ya Dia mulai takut dengan laguna blade nya Si Lina Sebenarnya Sumail Dia coba buat Lincoln Buat menghalau single target Dari laguna blade Kalau gue rasa itu udah pasti banget Dia harus menghindari itu Sementara saat Tuh, dua, tiga, empat Disana Satu Viper coba mengarah ke RTZ Tapi RTZ harusnya sadar disana RTZ coba melarikan diri kali ini So ya Disini RTZ Coba jalan-jalan aja Jalan-jalan gak jelas sih Keliatan kali ini Sama seorang CTY Right Click Gak berani disini Dari kedua player Dia coba Mundur aja Dari RTZ Maupun dari CTY Nah ya Si RTZ disini Lucu ya Si RTZ punya hero Ya itu tengkorak sih Kalau lo tau Itu cuma tengkorak Yang jalan-jalan doang Lucu sih Lucu Sementara Fear disini Dengan Smoke Bersama dengan teman-temannya Ada double damage sih Disana cuman gak diambil Kayaknya sih Masih disimpen aja Tadi double damage nya Sementara dari PPD Disini dia coba Mendapatkan item Dia punya Veil of Discord Finally Punya item yang cukup berkembang Disini ternyata Dari si Dazzle nya PPD Boleh lah Boleh lah disini Dari si PPD Sementara dari CTY Kalau ini right click Di mid coba farming lagi Nah ini udah mulai klik Aduh gila ini udah mulai serem Right click nya Si Morphling nya Sementara dari KK Coba checking round Still not respawn Bro Masih lama Nah Morphling nya disana Masih farming juga Old Eleven masih coba leading Aduh Kemudian dari si Old Chicken Viper nya Mid laner nya Kalau gue liat sih Disini itemnya Gak sedikit nge-stuck Oh ternyata dia punya Heaven's Albert ya disana Dia coba menghentikan Right click dari seorang Vesseless Void Nah ini yang bahaya Ini yang bahaya Vesseless Void ketika dia Gak bisa mukul-mukul lagi Yaudah done gitu Mau ngapain Dia cuma mengurung hero Gak jelas gitu Sementara dari Bane disini Coba mengcover Vesseless Void nya Si Universe gitu Masih saling farming-farming aja Dari kedua tim disini Evil Genesis maupun dari E-Home Mereka coba kuasain Jungle dari masing-masing Lawan gitu Dari E-Home Menguasai Evil Genesis Evil Genesis Menguasai E-Home Sementara Sumail disini Ini justru Sumail Yang stuck disini Kalau menurut gue Dia cuma punya Aether Lens Dan juga ada Apa tadi? Yul Yul setter dan Dia punya point booster disana Agandim nya pun belum jadi Menit 30 Seekor Sumail Eh bukan seekor Seorang Sumail Seorang Sumail Seorang Sumail Dia gak punya apa-apa Menit 30 Buat ukuran pro player Di tim sekelas Evil Genesis Mungkin memang pressure sih Ini game dimana Evil Genesis Harus banget menang Buat survive Buat still alive Di Grand Final Antara Evil Genesis Dan E-Home Tentunya Oh my god Line 6 Dan juga 11 Disana Chronosphere Tengok 2% Karena ini wave Satu Dua Right click Berhasil diambil Kemarin Dan RTZ Bisa mendapatkan Satu Asus Disana Dan Enchantress Dominating Strik Dan City Wire Running with The Surfing Skillnya Tadi Dengan skill Satunya Waduh Sayang banget Dan Showfighter Cap Disini Udah ada 1200 Masuk Dan Minus 700 Untuk Si 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 Aduh Kenapa Dimas Ini udah mulai keliatan Siapa yang mulai bakal menang Seharusnya Disini Evil Genesis Punya harapan Di Clings Dan juga Si 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 Terlalu banyak harapan Si Bisa Menkecewakan Dimas Ya Sebenernya Gimana ya Karena memang Keliatan Gitu Dari RTZ Disini Dia Udah mulai Masih ada jalan-jalan terang Dia udah punya desolator Dia udah punya BKB Sebenernya kali ini kakak Diambil Menggunakan Fingrip Bagus banget Dari seorang Fear Dengan Invisible Yang dia dapet tadi Berhasil mendapatkan Mega Killstreak Disini dari seorang RTZ Dengan Clings Ini mulai bagus gitu Ini mulai keliatan gameplaynya Dari seorang RTZ Dia udah mulai punya damage Yang cukup sakit Satu kali ini di Yule Light Striker Bisa diambil ke Satu right click kali ini Laguna Blade Dan bye bye Dari Viper Dari Viper Dari Viper Dan sementara Fear Pulang Pulang Itu sakit banget Impetus Lord Gaben Tolong denger kami Tersini Dari Viper Dari Viper Tersini Kembali Menjadi Tersini Tersini Bangun Tersini Dengan kepercayaan dirinya Menggunakan blink dagger Sementara satu boulder Coba dilempar ke depan Tapi tampaknya gak kena siapa-siapa Hanya RTZ Right click kali ini Tower TR ketiganya Sudah mulai dihancurin kali ini Satu wave Kena tiga orang Di zona wave nya Minus armor sangat banyak Sementara kali ini Light strike ray nya miss Dua orang terkena stun Satu stun dari seorang lain Masuk sementara Kronospear kena dua hero disana Tapi tanpa follow up Dari teman-teman Satu nightmare Kepada seorang old 11 Right click kali ini Satu buyback Dilakukan sama enchantress Right click Dari seorang Old chicken kali ini Berhasil bisa dibunuh Sementara dari RTZ Young boy Shallow Gravy Not gonna help Sementara kali dari CTY Berhasil menggunakan Aetheral Blade nya Mundur kali ini Coba shotgun Kena sumail disana Sementara dari 11 Right click kali ini Sementara right click lagi Bisa dilakukan Dan masih bisa di shallow grave It's not gonna be die Dan masih memiliki time walk Right click Terlalu sakit Dan bye-bye Evil Genesis Dua orang harus mati Di hutan kanan Kali ini keliatan Dan sangat sakit banget Oh 300 damage What a damage Sementara kali ini Shallow Grave Teleportation Distop menggunakan shotgun Dan bye-bye T3D Tiga orang harus mati Dari Evil Genesis Dan dua Plus satu buyback Dari E-Home Bisa diambil Show fight recap Kalo gue liat disini Ya gold chance nya Memang gak ada yang berkurang Ataupun gak ada minus Gak ada bertambah Untuk Evil Genesis 600 aja masuk Untuk Evil Genesis Dari E-Home Maksud gue Dia masuk ke E-Home Karena tadi ada satu gold Satu orang membuang gold Untuk buyback Itu cukup banyak Dari seorang Siapa ya tadi Eleven seharusnya Ya Eleven Dari Eleven Sekarang untuk EG Itu udah 23 Dan untuk E-Home Itu udah 19 Iya dari kill nya disini 23 untuk Evil Genesis Dan juga E-Home Itu cuma 19 So ya disini mungkin Last hope nya dari Evil Genesis Adalah bener-bener Ada di RTZ Ya kalo menurut gue disini RTZ udah mau mengarah ke Dedalus Seharusnya dia udah punya Crysalis Dia udah punya critical damage Ketika dia masuk critical Mungkin bakal sakit banget Nantinya Dan dari Evil Genesis Masih pantan aja Disini mereka masih cari-cari Kesempatan buat culik hero Dan ada satu Aganim Nah finally Kenapa gak dari tadi Aganim Saptor nya dibikin sih Universe Disini dia baru bikin Di menit 34 35 Dia baru beli Aganim Saptor disana Kemudian dari Siapa tadi ya gue liat Oh iya Ada satu Ada dari Enchantress Dia udah selesaiin dengan Aganim nya ini Ada Blink Dagger Blink Dagger Ini main apa sih Ini Grand Final Bikinnya Blink Dagger Enchantress Ya suka-suka dia lah Terus ada drum ya Drum masih make sense gitu Tapi Blink Dagger nya for what gitu Buat apa Esensi lo beli Blink Dagger tuh apa gitu Please Enchantress 11 please Diperjelasin Game dia punya Taktik tersendiri kali ini mas Iya cuman kayak Gak masuk Gak logis gitu Kalo temen-temen Dota Temen-temenku bilang Ini gak logis gitu Kenapa dia beli Blink Dagger itu gak logis Kenapa gitu Kalo misalkan Lion gitu yang beli Blink Dagger Kayak lo liat disini Itu masih-masih make sense Dia bisa inisiasi dengan stun Bisa Hex Bisa langsung Vinger Kena satu mati Tapi kalo Enchantress buat apa gitu Dia buat ngejar Ya kayak dia lari aja tuh cepet gitu Enchantress tuh salah satu hero yang punya moment speed paling cepet di Dota gitu Cuman dia masih perlu Blink Dagger nih Buat apa Mungkin dia masih Menurut dia itu mungkin dia belum terlalu cepet Atau emang dia masih mau lebih cepet lagi Boleh Boleh Ini kayak kita ngatanya Lo lagi ngejar cewek lo mau lebih cepet gitu Tapi biasanya ceweknya dikejar cepet tuh malah gak mau Jadi gue biasa bakal nyantai aja Jadi lo gak beli apa-apa dong Kalo gitu Kenapa harus beli apa-apa kan apa adanya bukan ada apanya Oke 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 Kita kembali ke game disini Evil Genesis ngelawan E-Home di Grand Final Mars Dota 2 League Winter 2015 Satu Light Striker berhasil diambil Dimundurin kali ini Bagus banget dari seorang kakak Di save tadi menggunakan geometric gripnya Kemudian rolling bouldernya tadi belum digunain Well disini dari Enchantress Mulai jalan-jalan Ada satu dari seorang morphling tentunya Ada satu wave yang bisa digunakan nanti Dazzle disini Oh 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 Satu boulder dilempar ke depan Kena satu It's too far Oh my god Itu panjang banget Sumpah ya Ini panjang banget ya Dilempar tadi bagian boulder smashnya Dari si Siapa itu namanya Art spiritnya Sementara kali ini ada 4 orang melakukan smoke Satu orang masih gak pernah smoke Double damage 300 damage plus 181 Big damage banget Gila Gimana mau berhentiin disini ya Sayang banget tuh kalo misalnya Gak kepake double damage So disini ada 4 hero yang masih menggunakan Smoke satu orang di morph sama si morphling atau CTY Harusnya disini mau ke Rasanya udah spawn Belum 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 spawn Rasanya Ya disini mereka cuma mau bersih-bersih aja Kayaknya bersih-bersih wart Sapu bersih-bersih aja dulu Karena disini mereka udah punya satu gem sih kayaknya ya Disini ada yang punya gem Ya ada gem di Lion disini dari si Lanham Dia punya gem dan ya bener dia mulai bersih-bersih wart yang dipasang sama evil genesis Sementara kalo dari evil genesis sendiri disini Gua rasa mereka coba milih buat farming Dan disini ternyata udah punya blink dagger dan juga selesai dengan aganim scepter ya Ada si Lino nya si Sumail Sumail disana Ya Sumail atau Sumail ya Sumail 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 ya Ada si Mayel disana Sementara di mid lane Kayaknya disini bakal di push Tetep di push terus sama si evil genesis Di mid lane nya Karena disini udah tinggal barak aja yang dia perlu dapetin E-Home Harus bersiap-siap untuk mendefense harusnya disini Dan udah ada 1,2,3 teleportation Udah mulai mau nge-def disini dari evil genesis Usaha pushnya E-Home Nah bersih-bersih lagi Udah keliatan karena punya gem tentunya Tadi seperti yang gua bilang Dari si T-Y disini karena memang masih memiliki morph Tapi morphnya udah mau selesai Dia punya teleportation sih disini Dari si morph linknya dia punya teleportation So ya gak masalah lah Dia masih bodo amat gitu Gua masih mau nge-push Masih mau nge-push aja Fine fine Chrono Spear kena 2 Bagus banget dari tadi Sementara laguna blade Harusnya bisa digunakan pada kakak Dan bye-bye kakak No molding Yang menyebalkan Sementara CTY Kali defend grip Tidak cukup damage nya disana Coba right click Dan tak pake gak sempet Eternal blade Masih bisa solo grip Tapi tetep harus mati disana Dari seorang CTY Masih bisa di-defense 2-4-1 RTZ The carry The dealing damage From evil genesis Is die Dan mereka harus mundur 4 lawan 3 Tapi gak punya dealing damage Dari RTC Nothing Evil genesis gak bisa bikin Apapun Kalau gak ada RTZ Mereka depend banget Sekarang sama RTZ Dan Roshan Is gonna be taken By E-home Kalo gue rasa disini Kira E-home udah mengarah ke Roshan Kalo lo liat di minimap disana Dan Roshan nya memang udah mau spawn tadi So ya tinggal tunggu waktu aja disini Walaupun memang disini Kalo Misalkan Bale lebih sering melihat Di ini ya CES Kalo misalkan menang score Itu yang lagi unggul Tapi disini enggak Kalo lo liat disini Perolehan network nya Memang masih dipegang Sama evil genesis Tapi dengan flash yang barusan tadi Itu sangat turun banget Itu udah mulai turun ke angka 7500 lagi Belalisa Gue pernah denger sih Kayaknya lo pernah kasih tau gue juga Perihal CS sama Dota itu berbeda gitu Iya memang beda gitu Tapi pertama kali yang gue tau Dota Itu gue ngeliatnya dari atas Dari kill nya Ya mungkin ada yang berpikiran Masih kayak gitu Menurut gue yang mana lebih gede Itu yang menang Mungkin kita bisa kasih saran buat Bale Bale suruh ngeliat dulu Tahun 2013 tuh awal Dota Score itu nothing Biar dia tau dulu Kayaknya dia mulai tiga Oke diajarin buru Ternyata baru banget Sementara di meet disini Ada 4 orang dari e-home Dia coba mau nge-defense terus disini Karena memang udah Last defense nya dari e-home Itu memang harus di-defense terus Creep nya karena Creep nya udah mulai membesar Desainnya udah mulai banyak Nah network nya udah mulai turun terus Dari tadi untuk ke e-home Dari tadi Tapi bukan naik turun lagi gitu Tadi naik dipegang Untuk beberapa saat Kalau lo perhatiin Itu dipegang beberapa saat Tiga sampai lima menit Something gitu Dipegang sama Evil Genesis Tapi udah mulai dikejar lagi Sama e-home Naik lagi Tapi kali ini turun terus Untuk ke e-home Ya Sumail Si Ma'il masih terus jalan-jalan Siti Wah ternyata udah punya Eternal Blade Punya Mentah Style Punya Dominator Kalian nih Siapa yang mau bunuh Pak Siapa yang mau bunuh City Y Kalau udah kayak gini Oke Sementara dari artisi Youngboy Kalian udah ngelihai Bukan nongpoi ya Youngboy Youngboy Anak muda Anak muda Sementara kali ini Dari Old Chicken Oh my god Ada bowling boulder Satu bowling bash Digunakan kali ini Nggak sempat dapet apa Sementara kali ini Satu orang di Vingriep Brasil Sementara BKB Tidak ada apa-apa Sementara kali ini Belum digunakan Chronos Fear Masih di shallow grave Dari seorang Fear Masih selamat Masih selamat Nampaknya dari seorang Fear Tapi masih terus dikejar Sementara satu Viper Vipernya Nooo Vipernya belum mati Laguna Blade Sementara satu Sementara satu Sementara satu Orang lagi bisa diambil Bling Melarikan diri dari seorang Universe Empat untuk dua Empat untuk dua Aduh gila Dua Oh iya dua 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 Disana dua Disana Cuman ada dua Yang mati untuk E-Home Sementara dari E-G Harus keurangan empat Dan mengeluarkan Sebuah ultimate skill Aduh gua Maa Evil Genesis Tapi disini mereka punya Bae-bae At least kalau mereka dipush Sampai ke tower Mereka bisa buyback Tiga-tiga heronya disini So ya masih Ya masih so-so lah Sebenernya disini Dari Evil Genesis Masih bisa menang Satu buyback disini Sama Sumail Tower fear ketiga di mid Udah gak ada Jadi mereka langsung ke Rex Disini Langsung baraknya Udah mulai diambilin Dina Satu Kali ini Coba dibersi-bersi Fortify Coba ulur-lur waktu 5 seconds ke depan Dua orang Dia terang Blade Langsung mati lagi Baru buyback langsung mati Jahat banget si T.Y disini Mantap Pesawat kali ini Barak sudah bisa dipukulin kali ini Satu light striker ini digunakan Dan juga dragon slave Dan barak satu save Tampaknya bisa diambil Menggunakan Mantap style dari seorang Morphling Uh PPD Malang banget nasibmu Nah Nah Baru buyback Udah langsung mati lagi Universe dari darah penuh Dia teroutblade Di shotgun Langsung segitu Ini gimana ngeberhentiinnya Mukul bisa Magic bisa Aduh Gak ngerti deh ini Aduh Mengerikan Emang Morphling ini salah satu hero Yang mengerikan Cuman Sebenernya bisa Bisa banget kalah Sih sama hero apapun Apalagi Dia punya slings Punya universe Dengan Veselostoid Kalo misalnya Veselostoid yang buka duluan Dan punya damage yang cukup Bisa menang Kalo menurut gue Kayaknya gue perlu Lo main Dota Kayaknya perlu Belajar hero yang lain Selain PA gitu Ya memang Ya ada bagusnya juga Lo jadi menguasai satu hero Tapi Gak selalu hero itu Yang bisa memenangkan game Jadi lo harus Banyak-banyak pelajar Tentang hero Dan disini Roshan nya masih sangat jauh Respawning time nya Dan juga belum lagi Random time respawn nya Masih sangat jauh Sementara disini ada Viper Dan juga ada Old Eleven Dengan Enchantress nya disana Old Eleven dan Old Chicken disini Bukan kakak berade Mereka cuma sama aja Nick nya pake Old Sementara mereka masih coba Mau stay di mid Kayaknya masih mau diperangin lagi Disini 43 menit disini Udah mulai seru game nya Udah mulai keliatan Siapa yang bisa menang Mungkin Temen-temen udah bisa Kasih prediction Siapa yang bakal menang Harusnya E-Home Ataupun EG disini Tapi gue masih believe Disini Evil Genesis Karena Evil Genesis itu Ya itu tadi Dia punya carry yang bagus Dia punya carry yang bagus Terus dia punya inisiator hero Yang bagus Dengan Kronos Dan juga Time Walk Ada Blink Dagger Makanya bisa lebih jauh ke depan Beda dengan E-Home E-Home tuh bener-bener Harus satu Lock satu Kalau misalkan Dengan Evil Genesis Dengan si Siapa namanya tadi Vessel Void nya Dia bisa lock Lebih dari satu Kalau dia hockey Cuman ya Gak tau juga sih Gimana eksekusi nya Dari si Universe Semua defense sama Universe Kali ini 45 menit Udah masuk ke late game Banget disini Network nya langsung turun Kan swing dalam satu momen 7500 kepotong Udah plus 2500 At least disini Gua rasa Which is dia dapet 10.000 net worth Dalam satu momen Itu big Big dealing banget Big deal banget Menurut gua Sementara 27 25 20 Kembali gua ingetin Teman-teman kalian Lagi nyaksiin Grand final Evil Genesis Versus E-Home Gimana disini Mars Dota 2 League Atau MDL Winter 2015 Grand final Bentunya Aduh Aduh Gua ngeliat Morpeling aja Mau nangis Gimana berhentiinnya Dia mukul cepet banget Udah lagi Dia bisa makan Moonshot Dia bisa nambah Attack Speed Dengan Moonshot Disini Oke fine Ya udah terserah lah Ini si T.Y suka-suka deal lah Tapi memang Mungkin teman-teman yang udah ngikutin Dota Dari kapan embuh Dari kapan embuh Dari zamannya Dota 1 Morpeling itu memang Hero yang Chinese Dota banget Pemain-pemain Atau tim-tim Chinese Itu memang suka banget Memainkan Morpeling Dari zaman kapan embuh Dari zaman Dota 1 Dota 2 Burning gitu Suka banget main Morpeling Main hero-hero carry Yang bener-bener burning Itu suka banget Ini memang Ciri khas Chinese Dota banget Mungkin dari Chinese itu Mungkin ada kesamaan Daripada hero yang mereka pake Iya Seperti yang gue bilang Ini memang Morpeling itu Bener-bener Karakternya tuh Buat tim Chinese banget Jadi Wajar kalau 80% Kalau menurut gue Tim-tim Chinese tuh Suka mainin Morpeling Entah di neta yang cocok Ataupun tidak Mereka tetap main Kalau misalkan Belnya ingat Kalau Belnya pernah nonton juga Ada momen Ketika T.Y 2014 Itu Morpeling Buling banget Ah! Kurir! Kurirnya mati Dalam satu hit Kurirnya satu hit Dan ada muka sedih Sekarang Ada muka sedih Ya iya Gimana gak sedih Kurir Untung gak ada Cargo net worth ya Disitu gak ada isinya Kurirnya Jadi Nothing tulus Bisa beli lagi Karena gak ada isinya Karena gak ada isinya Kalau misalnya Menyakitkan lagi Atuh Sorry Lebih menyakitkan lagi Kalau ada isinya Iya Kalau misalnya ada isinya Terus di kill gitu Gak bisa diambil Itemnya Delay Lo bisa ngambilnya Tiga menit kemudian Oh gitu Kan delay Delay kurir Kalau mati Gak bisa Gak bisa Oke 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 Sedikit satu pengetahuan lagi Betul Sementara disini Dari Sumel Dia udah punya Refresor Ternyata dia bener-bener Mau lockdown Si City Wine Memang Memang Jalan keluarnya Memang disitu Sih kalau menurut gue Gimana disini Dari si Sumel Memang punya Deal damage Paling bagus Yaitu dengan Laguna Blade Laguna Blade Kalau kita lihat disini Dengan Agadim Yang dia udah punya Itu ada Increase damage Menjadi 850 850 x 2 Seribu Seribu Lapan ratus Seribu Tujuh ratus Seribu Seribu Lapan ratus 850 Seribu 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 Nah itu Pure Masuk Buat si Morpling doang Morpling pasti Kaget juga dikasih Laguna Blade Dua kali Tium Tium Tapi masalahnya disini Adalah Si Morpling Atau si T.Y Itu punya Lincoln Lincoln bakal bisa Ngeblok Satu Laguna Blade Tanpa masuk S.Y.L 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 Bisa diambil Dari belakang Oleh Si T.Y. Dengan Laguna Blade Eh bukan Laguna Blade Apa sih Eternal Blade Bisa diambil Ternyata Dari PPD 143 Kali ini Dan Baraknya Diambil S.Y.L Oke Kripnya Disini Oke Kripnya disini Dia coba ngambil Ngambilin Barak Dan juga coba Ngepus Ngepus Misanya Dan ada 1500 Masuk Ke kantong Evil Genesis Secara keseluruhan Dan ada Minus 800 gold untuk e-home untuk 3 hero yang mati tadi dan kakak sebenernya tadi kakak udah bagus banget, dia bisa membuat batu temennya jadi ga bisa di right click dengan rolling stone? bukan, jadi dia ada punya 1 skill ketika dia punya agan insider dia bisa membuat temennya itu jadi batu, jadi ga bisa dipukul tapi bisa di magic ga bisa dipukul, bisa di magic iya bisa di skill tapi ga bisa di right click tadi dia udah bagus banget, dia coba melindungi satu playernya, tapi tetep aja gagal karena ada laguna blade yang masuk tadi sayang banget nanti dari sumil kali ini coba pukul pukul roshan bersama dengan universe nanti kalo gua liat disini dari universe dia item progressnya apa ya dari universe disini dia belum punya apa-apa, oh dia punya maelstrom disini akhirnya dia berpikir untuk punya damage akhirnya setelah dia punya item aaah, dia belum punya waktu cukup roshan sudah terlalu 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 di sini dari clink di ambil Aegis of Immortal dan CTY oh, cheese nya justru di ambil sama si universe ya dan CTY disini masih save money tampaknya kalo gua liat dari CTY, gold nya dia punya tuh ada 1300 satanic butterfly sekarang udah selesai ya CTY suka-suka lo bro pukulin aja itu musuhnya terus kemudian disini more fling udah gak ada udah gak ada masih masuk ke pitros ya well it's gonna be clash kalo gua rasa satu bling masuk ke depan mana nih dan time walk coba melahirkan diri aja dari seorang fast lost void dazzle dazzle nya ppd disini dia cuma punya fail dia punya point booster kayaknya dia mau ke aganding seharusnya disini dari seorang ppd sementara dari clinks dia nge-stack itemnya nge-stack oh dia punya MKB tapi wah ini satu-satunya cara adalah mereka menang clash kalo misalkan mereka kalah clash dari RTZ no buyback gak ada yang punya damage lagi buat nge-defense barak ataupun tower TR ke-3 nanti yang dipukulin sama ehome jadi ini sulit buat ehome agak agak lumayan udah mulai mulai lumayan danger menurut lo ya dimas ya ya sangat-sangat bahaya gitu ini kayak risky play gitu lo abis beli mobil tapi lo gak bisa nyetir mobil gitu kayak lo pake di jalan raya lo antara mati atau lo selamat ke rumah gitu aja susah dong ya memang sulit gitu apa yang dilakukan sama RTZ tuh berbahaya banget ini dia gak punya gold untuk buyback tapi memang dia punya Aegis gitu tapi Aegis bukanlah item yang bagus untuk si siapa namanya clinks gitu seperti yang lo liat disini clinks ketika dia udah makan ada ultimate skill kali ini gua potong dulu analisis gua satu stun tampaknya gagal lambda blade sementara si ty gagal tampaknya bisa diambil sementara dari Piper juga berhasil mati shotgun berhasil melarikan diri kali ini ada tiga empat dua pelokan buy empat hero udah mati pada dua buyback dilakukan sama ehome kali ini right click light strike ray satu fin grip ini ditangkap dari seorang Piper satu boulder base ke depan dua orang terkena stun si ty sementara kali ini si ty the last off from ehome right click kepada carry hero dari evil genesis coba mundur kali ini dipukul-pukulin terus ada kakak satu hit lagi sakit banget disana kakak maju ke depan blink dagger dan bisa dibunuh sama seorang universe harusnya dan berhasil diambil sementara satu orang lagi dari si ty masih survive bersama ada orang Piper disana aduh dua orang masih survive dan sementara di bottom line meanwhile tower tier ketiganya udah gak ada masih ada fortify kali ini dan rtz mau ke mid aduh gila ini decisionnya sangat bahaya banget kalo menurut gua ini bahaya banget karena disini mereka terlalu memaksakan mau ke mid tower tier ke 4 nya diambil disini 4 dan 5 diambil bisa diambil sih memang tapi masih punya ibis of immortal disini dari rtz 1 oh my god 1 eternal blade berasal 81 vipers strike kali ini kepada seorang rtz udah ini tuh tapi ditungguin disini gak akan dikasih pulang dari rtz dan bye bye rtz di chronosphere tapi ternyata masih ada vipers melakukan right click free hit banget disana laguna blade masih ada lincoln why you use laguna blade untuk lincoln sumel bahaya banget bang rtz menggunakan bkb untuk melarikan diri kali ini melarikan diri yang bisa tampaknya dan eternal blade kembali menyelesaikan tugasnya disana 1 orang berhasil diambil dari evil genesis 1 buyback still all alive and Udah 53 menit Belum ketahuan juga siapa yang menang Dapet 1 set barak di mid Kemudian dapet tower tier keempat untuk Evil Genesis Tapi udah ada 2 creep 2 mega creep 2 super creep di mid lane dan bottom lane Untuk e-home Tinggal 1 lane lagi di top lane Evil Genesis disini Eh mereka mau paksa loh Ini ada chronosphere 1 orang 2 orang ternyata dari RTZ Coba right click 2 orang harus mati Belum 1 bisa diselamatin Di rock bowling kali ini CTY right click lagi disini Gagal menggunakan dasa parangis kalian digunakan TPD coba menggunakan shallow grave nya kali ini Right click CTY Terkena stun kali ini Tampaknya gagal untuk melarikan diri dari seorang TPD Masuk ada Time walk kali ini digunakan sama seorang universe Satu Vingrape digunakan kali ini But it's just illusion Fear with the mistake Right click kali ini Coba dikejar kali ini seorang fear Sementara sumel di stun Shotgun right click dengan DKB kali ini Right click lagi CTY Terlalu kuat kali ini Satanic gross Terlalu sakit kali ini Dan tampaknya mundur Pilihan yang paling terbaik dilakukan sama Klings What a clash Kila Kila evil genesis Evil genesis Ini bahaya banget Evil genesis Gue udah mulai ikut-ikutan Geget gitu lho ngeliatnya Ya gimana wajar gitu Maksudnya ini game ini seru banget gitu Double buyback dilakukan sama evil genesis Empat Empat Engga Triple buyback dilakukan sama ehome Tadi kalo ga salah kalo gue salah Kalo gue salah Sorry Sumel juga tadi melakukan buyback Kemudian ada buyback juga dari seorang si siapa yang barusan tadi beli itu Ada si Ed Oh iya ada Sumel dan juga ada si Bain yaitu Fear Aduh Gila ini seru banget Gila ini seru banget Tapi disini kalo gue liat sih Harusnya networknya Tuh kan turun lagi Satu momen 7.500 Wow itu udah cukup lumayan besar ya Itu gede banget Cuma satu momen klash turun 7.500 Dan hampir 2.500 plus buat si ehome Itu berarti dalam satu momen dia bisa dapat 10.000 network Itu luar biasa gede banget men Gila 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 Evil Genesis ini mulai Mulai harus berpikir class lagi Gimana caranya mereka bisa menang clash Karena Sebenernya bisa banget menang dari Evil Genesis Menang clash Tapi Ehome sendiri Justru disini makin pede lagi Karena Si ty nya udah ga kebendung disini Dari morpeling nya Aduh Apa salah ku Mungkin katanya arti sih Harus ngelawan morpeling yang kayak gini banget gitu Ini ga bisa dilawan sih kalo menurut gue morpeling nya Morpeling nya terlalu kuat disini Morpeling nya jual sepatu Morpeling nya ga butuh sepatu Morpeling nya ga butuh sepatu Dia bisa wave form Dia bisa wave form Dan apa yang dibuat sama si ty Dia Oh dia Oh dia jual power thread nya dibikin boot of travel Oke fine Dan dia udah makan moon shard Punya 300 damage per hit Plus 65 370 Satu 3371 damage Plus Ada magic damage dari Aetheral Blade Berapa tuh Magic damage dari Aetheral Blade itu dikali agiliti yang lu punya Bayangin aja Agiliti nya ada 153 tambah 137 Dikali 0,25 Gua udah ga bisa ngitung lagi nih mas Itu lah Aetheral Blade Makanya Morpeling ini salah satu hero nya Blin Dia punya magic damage yang sangat sakit Tapi dia punya right click physical damage yang juga sakit banget dan cepet Itu yang bahaya Tentara satu teleportation dari seorang Morpeling ke arah mana Oh ternyata Morpeling nya coba nge-split ya disini kalo gue liat Ya Morpeling nya Oh Morpeling nya udah balik lagi Karena ini dengan kumpulan-kumpulan Power Ranger ini kalo lo bilang tadi Yap betul City Y disini Gua males banget City Y Ternyata kalo ini dari RTZ nya dia udah jalan-jalan lagi Ternyata RTZ disini Apa yang lo punya RTZ? 5600 it's gonna be a Rapear Gaming kalo menurut gue RTZ bakal beli Rapear seharusnya Karena memang itu satu-satunya cara terakhir untuk ngalahin Morpeling Deal damage sebesar mungkin dan lo dapet free hit Kalo lo ga dapet free hit yaudah bye-bye Evel Jini Gua masih cukup lucu ya dengan kata-kata lo Gua mau sebabnya Ya apa yang mau diliat? Dia ga hit cepet banget men Gitu-gitu kekinya gitu Ini ga bisa dilawan Ini Morpeling ga bisa dilawan Morpeling pun disini punya satanic yang belum kepake dari tadi kalo gue liatin Gua bakal liat nanti momen kepake nya tuh kayak gimana dari satanic nya Pasti bakal Dan ga sabar ini Iya bener banget Ada pause game disini Ada satu yang disconnected dan gua mungkin bisa minum dulu Silahkan pak Ya Kalo gua Liat sih disini dari e-home ya Dia udah mulai ketemu lagi perform dia di awal tadi Di menit-menit awal Dari match ketiga ini Disini mulai pede lagi Dia mulai pede karena ya Viper nya udah mulai dapet item lagi Kalo menurut gue sih disini Viper nya Oh ga Viper nya ga Viper nya stuck disini Viper nya ga Viper nya stuck Justru yang grow item nya terus ini Ini memang greedy banget ya Ini kita Gua sama temen-temen gua selalu bilang ini greedy Sorry bastard Greedy Greedy bastard banget Soalnya Morpeling nya tuh bener-bener dikasih semua gold nya ke Morpeling gitu Mereka depend banget sama si Morpeling Dan kalo lu liat disini net worth nya pun itu paling tinggi 36 ribu berbanding 10 ribu Wow 10 ribu net worth Perbedaan antara satu player dengan player yang lain beda tim gitu 36 ribu dan 26 ribu Itu pun untuk carry hero nya si Ege Jadi jauh banget bedanya Beda 10 ribu itu udah lumayan cukup jauh ya Network 10 ribu di Dota itu bisa lu Seperti? Seperti? Misalkan Lu punya apartemen Oke Bandingkannya adalah Gua punya penthouse Oh my god Ga berasa gitu Maksudnya Ga ada rasanya lu punya apartemen sama gua punya penthouse gitu aja Oke oke Ga berasa gitu Lu punya 26 ribu dibandingin gua 36 ribu itu ga aku ga berasa Karena Dia kata lu bisa beli nasi ayam padang gitu Lu cuma bisa nasi garam Ah Ya udah gitu aja So bad Ya Abis ini terlalu baik Dan bener rapier gaming dari RTZ Dia beli rapier Ini akan jadi fun game Oh my god Ya Ya Tapi ini sama kayak tadi Ini lu beli mobil tapi lu belum bisa cara pakenya Lu jalan ke jalan raya Ketol lu antara mati atau lu pulang dengan selamat Dah Clings Di sini RTZ Uh keliatan Ayo ke kanan Ke kanan Ke kanan Itu di kanan ada Roshan nya They want the Rosh They have enough time They have enough time di sini Dari Evil Genesis Jutul terlalu lama menunggunya Dari CTY Masih bagus banget disana ditahan Sebenernya ada Light Strikernya Kelihatan kali ini masuk Sebenernya Light Strikernya gagal mendapatkan sesuatu Dan ternyata Aegis nya diambil Cheese nya diambil sama siapa? Belum ada yang ngambil Sementara dari Aegis of Immortal nya diambil sama Enchantress RTZ pulang 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 disitu Kok dipukul? Ada yang pengen Ternyata Satu kena stun kali ini dari seorang universe Di silence Gak bisa ngapa-ngapain Replik terlalu sakit kali ini Dan kapanpaka harus mati Mati disana Evil Genesis Bro, semua orang satu Sementara dari City White City White Belum mati kali ini Satu Satu Anik Satu Anik Satu Anik digunakan kali ini Laguna Blade Tidak akan membantu, dan dia akan mati. Tidak ada 3 persen dari Aethyl Genesis, dan ini akan menjadi GG. Tolong mencari Aethyl Genesis. Selamat datang di MdL Winter 2015. Dia yang juara disini. Itu dia match yang bisa gua kasih antara Aethyl Genesis dan juga Aethyl. Dan ya, di sini Aethyl menang di 3-0 tanpa ampun. Antara Aethyl Genesis ngelawan Aethyl di sini. Dan kalo gua liat di sini, perbandingannya adalah GPMnya kalo lo liat di sana, 700. Sementara dari RTZ gapnya 200. Itu perbandingannya adalah mungkin lo bisa beli nasi ayam, tapi kali ini lo bisa beli nasi telur. Masih jauh, masih sama-sama enak, cuma beda rasanya. Ini perbandingan GPMnya. Dan ini sangat-sangat bahaya banget. Jadi yaudah, itu dia yang bisa gua kasih. Selamat buat E-Home menjadi juara MDL Mars. Winter 2015, gua ampe abis suaranya. So, ya Bell silahkan closing. Gua udah capek. Jadi ya khusus untuk hari ini, sekian ini juga. Dan cukup ini aja gitu. Jadi buat kalian yang di rumah, untuk berbagai, banyak pertanyaan yang kalian bisa tanyain. Kalian langsung ketik di komen. Komen kasih sekritik dan saran buat gua sama Bellep kasih masukan. Dan jangan juga lupa di-like dan di-subscribe. Betul banget di-share buat teman-teman kalian. Kalian mungkin punya fanpage, silahkan di-share. Atau kalian punya temen yang punya fanpage. Temennya, fanpage kalian punya fanpage-nya lagi. Temen dan temen. Temen dan temen gitu. Atau kakek, nenek, kalian mau belajar bota. Silahkan gitu. Silahkan di-share. So, ya gua Dimas. Dan gua Bele. Cukup sekian dan terima kasih. Bye bye.